Halo, ketemu lagi di kuliah Ketemu lagi di kuliah dari akuntansi sektor publik bersama saya, Nilam Kemala Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang akuntansi pembiayaan Hayo, masih pada ingat nggak akun pembiayaan ini muncul di laporan apa? LRA atau LO? Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas 5 supoko bahasan, yaitu Pertama, perbedaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kedua, klasifikasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Ketiga, pengakuan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Keempat, pengukuran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Dan kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau jelasin dulu bahwa transaksi pembiayaan itu merupakan transaksinya PPKD Loh, kenapa cuma di PPKD? Kenapa nggak ada di SKPD? Ingat ya, karena di Hobo, PPKD berfungsi sebagai kantor pusat yang hobinya transfer-transfer ke si kantor cabang alias SKPD Maka jelaslah pembiayaan itu ranahnya PPKD Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah Baik penerimaan maupun pengeluaran Yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali Yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus dan menutup defisit si anggaran itu tadi Nah, dari definisi pembayaran tadi Maka jelaslah esensi pokok pembiayaan adalah memanfaatkan surplus dan menutup defisit anggaran Oh ya, pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Nah, sekarang kita bahas dulu perbedaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Dari judulnya saja, udah ketahuan ya perbedaan mencoloknya yang satu menerima, yang satu mengeluarkan Tapi, apa aja yang menjadi sumber penerimaan atau pengeluaran pembiayaan? Kita mulai dulu dari penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas pada rekening kas umum pemerintah yang perlu dibayar kembali di masa depan Transaksi penerimaan pembiayaan ini terdiri dari pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen, dan pencairan dana cadangan Sedangkan, untuk pengeluaran pembiayaan merupakan semua pengeluaran kas dari rekening kas umum pemerintah yang perlu diterima kembali di masa depan Transaksi pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan Jadi, kalau dilogikakan dengan aktivitas pendanaan di laporan arus kas, semua transaksi penerimaan pembiayaan tadi menyebabkan penambahan pada aktivitas pendanaan Sedangkan, pengeluaran pembiayaan menyebabkan pengurangan pada aktivitas pendanaan Nah, penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan akan menimbulkan pembiayaan neto Berikutnya, klasifikasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kita bahas dulu penerimaan pembiayaan Seperti yang udah kita bahas tadi, penerimaan pembiayaan menyebabkan penambahan kas pada kas umum daerah Pada penerimaan pembiayaan, ada unsur yang harus dibayar kembali di masa depan seperti pinjaman Dan ada unsur yang merupakan pembayaran kembali dari pihak lain seperti penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga Klasifikasi penerimaan pembiayaan terdiri dari Penggunaan silpa tahun sebelumnya dengan kode akun 711 Pencairan dana cadangan dengan kode akun 712 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kode akun 713 Pinjaman dalam negeri dengan kode akun 714 Penerimaan kembali piutang dengan kode akun 715 Penerimaan kembali investasi non-permanen lainnya dengan kode akun 716 Pinjaman luar negeri dengan kode akun 717 Dan penerimaan utang jangka panjang lainnya dengan kode akun 718 Nah, untuk penerimaan pembiayaan, klasifikasi lebih rincinya bisa dilihat di layar Alternatif pertama sumber pembiayaan adalah penggunaan silpa tahun sebelumnya Penggunaan silpa tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan dibuktikan dengan adanya surat perintah pemindah bukuan dan disertai dengan nota kredit dari bank Berikutnya pencairan dana cadangan Dana cadangan merupakan dana yang diselisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran Dana cadangan disimpan di rekening tersendiri di bank Pencairan dana cadangan merupakan sumber pembiayaan bagi pemda Berikutnya hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil kekayaan dari yang dipisahkan merupakan hasil dari kekayaan daerah yang dikelola oleh manajemen tersendiri di luar pemerintahan Penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber pembiayaan bagi pemda Hasil kekayaan itu bisa berupa penjualan kekayaan daerah pada BUMN, BUMD, dan perusahaan milik swasta Berikutnya pinjaman dalam negeri merupakan kas yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari pinjaman bank dan emisi obligasi, pemerintah pusat, provinsi lain, dan Pemkap atau Pemkot Berikutnya penerimaan kembali piutang, kalau ini udah jelas lah ya, gak perlu dijelasin lagi Kemudian ada penerimaan kembali investasi non permanen lainnya, pinjaman luar negeri, dan penerimaan utang jangka panjang lainnya Ketika pemerintah memberikan pinjaman ke pihak lain, maka hal ini merupakan pengeluaran pembiayaan Pada saat pinjaman tersebut diterima pengembaliannya, maka kas yang diterima merupakan penerimaan pembiayaan Begitu juga saat pemerintah melakukan investasi jangka panjang Berikutnya pengeluaran pembiayaan Seperti yang udah kita bahas tadi, pengeluaran pembiayaan menyebabkan pengeluaran kas dari kas umum daerah Pada pengeluaran pembiayaan, ada unsur yang menyebabkan penerimaan kembali di masa depan Seperti penyertaan modal dan ada juga unsur yang merupakan pengembalian kas ke pihak lain seperti pembayaran pokok pinjaman Klasifikasi pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan dana cadangan dengan kode akun 721 Penyertaan modal dengan kode akun 722 Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dengan kode akun 723 Pemberian pinjaman dengan kode akun 724 Pengeluaran investasi non-permanen lainnya dengan kode akun 725 Pembayaran pokok pinjaman luar negeri dengan kode akun 726 Dan pembayaran utang jangka panjang lainnya dengan kode akun 727 Nah, untuk pengeluaran pembiayaan, klasifikasi lebih rincinya bisa dilihat di layar Pertama, pembentukan dana cadangan Pada saat dana cadangan dibentuk, terjadi pemindah bukuan kas ke dana cadangan Pemindah bukuan tersebut merupakan pengeluaran dan pengeluaran ini termasuk kategori pengeluaran pembiayaan Berikutnya penyertaan modal atau investasi pemda Penyertaan modal ini bisa berbentuk saham perseroan terbatas atau kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan Penyertaan modal ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan kas untuk memperoleh kepemilikan pada perusahaan Berikutnya pembayaran pokok pinjaman Pembayaran ini menggambarkan pengembalian kas sekarang kepada pihak ketiga atas penerimaan kas pinjaman dari pihak ketiga di masa lalu Selain meminjam, pemerintah juga dimungkinkan memberikan pinjaman Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada BUMN, BUMD, perusahaan swasta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lainnya Pengeluaran kas untuk investasi jangka panjang meliputi investasi permanen dan investasi non-permanen Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan Sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan Berikutnya ada istilah pembiayaan neto, silpa, dan sikpa Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu Silpa merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan Sedangkan sikpa adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan Silpa dan sikpa dimasukkan ke laporan perubahan sal di akhir periode Berikutnya kita bahas pengakuan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Sebelum kita bahas bagaimana pengakuan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kita harus ingat dulu bahwa transaksi ini dilaporkan di LRA Maka sudah pasti basis pencatatannya adalah basis kas Pengakuan untuk penerimaan pembiayaan adalah saat kas diterima pada rekening kas umum pemerintah Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan saat kas dikeluarkan dari rekening umum pemerintah No debat, karena pembiayaan menggunakan basis kas Berikutnya pengukuran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan bisa menggunakan mata uang rupiah dan mata uang asing Maka pengukurannya pun akan berbeda Untuk penerimaan pembiayaan yang menggunakan Indonesia rupiah Diukur berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau akan diterima Sedangkan jika menggunakan mata uang asing Maka harus dikonversi dulu ke rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi pembiayaan Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yang menggunakan Indonesia rupiah Diukur berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan Dan kalau menggunakan mata uang asing juga menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi Nah, supok kebahasan terakhir nih Saatnya kita bahas transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan Kita bahas dulu transaksi untuk penerimaan pembiayaan Ada 4 jenis transaksi yang dibahas Transaksi pertama, pembentukan dana cadangan Transaksi kedua, memberikan pinjaman kepada BUMD dan Pemda Transaksi ketiga, penerimaan utang jangka panjang lainnya Dan transaksi keempat, penarikan dana bergulir Oh iya, sekedar mengingatkan Akun penerimaan pembiayaan saldo normalnya adalah di kredit Kita bahas dulu transaksi pertama Provinsi X membentuk dana cadangan dan memutuskan untuk mencairkan dana tersebut sebesar 80 juta rupiah Untuk jurnal finansialnya, ayat jurnalnya adalah kas di kas daerah pada dana cadangan sebesar 80 juta rupiah Dana cadangan diletakkan di kredit karena terjadi penerimaan pembiayaan Atau kamu bisa logikakan dengan penerimaan modal pada perusahaan Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya Perubahan saldo pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 80 juta rupiah Transaksi kedua, Provinsi X dulu memberikan pinjaman ke BUMD dan Pemda lain Dan sekarang Provinsi X menerima kembali pinjaman tersebut Untuk jurnal finansialnya, di debit kas di kas daerah sebesar 55 juta Sedangkan di kredit, bagian lancar tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar 25 juta Dan bagian lancar tagihan pinjaman ke Pemda lain sebesar 30 juta Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggaran Di debit perubahan saldo 55 juta Sedangkan di kredit, penerimaan pembiayaan penerimaan kembali piutang kepada BUMD sebesar 25 juta Dan penerimaan pembiayaan penerimaan kembali piutang kepada Pemda lain sebesar 30 juta Nah di bagian kredit, ada akun bagian lancar tagihan pinjaman Pada saat pemberian pinjaman, akun yang di debit adalah tagihan pinjaman Tapi saat penerimaan kembali pinjaman, akun yang di kredit adalah bagian lancar tagihan pinjaman Hal ini terjadi karena setiap kali ada pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang Maka perlu dibuat jurnal penyesuaiannya Jurnal penyesuaiannya adalah di debit bagian lancar tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar 25 juta Dan bagian lancar tagihan pinjaman kepada Pemda lain 30 juta Sedangkan di kredit, tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar 25 juta Dan tagihan pinjaman kepada Pemda lain sebesar 30 juta Tujuan kita mendebit bagian lancar tagihan adalah untuk mengurangi saldo Sedangkan tagihan pinjaman di kredit juga untuk mengurangi saldo tagihan Berikutnya transaksi ketiga Adanya penarikan pinjaman antara Pemda dan bank serta Pemda melakukan emisi obligasi daerah Maka ayat jurnal finansiannya Di debit kas di kas daerah sebesar 38 juta Di kredit utang dalam negeri sektor perbankan 180 juta Dan utang dalam negeri obligasi sebesar 200 juta Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya adalah Di debit perubahan sal 380 juta Di kredit penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari bank sebesar 180 juta Dan penerimaan pembiayaan hasil penerbitan obligasi daerah sebesar 200 juta Berikutnya transaksi keempat Yaitu penarikan dana bergulir dan pencairan deposito jangka panjang Jurnal finansiannya adalah Di debit kas di kas daerah sebesar 380 juta Di kredit dana bergulir 80 juta Deposito jangka panjang 70 juta Dan pendapatan bunga LO 500 juta Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya adalah Di debit perubahan sal 380 juta Di kredit penerimaan pembiayaan pencairan dana bergulir sebesar 80 juta Penerimaan pembiayaan pencairan deposito jangka panjang 70 juta Dan pendapatan bunga LRA 500 juta Nah sekarang kita move on ke transaksi pengeluaran pembiayaan Ada 5 contoh transaksi Pertama tentang pembentukan dana cadangan Kedua pemberian pinjaman kepada BUMD Ketiga memiliki utang bank dan obligasi Keempat memberikan tambahan modal ke BUMD Dan kelima melakukan investasi dana bergulir dan deposito jangka panjang Sekedar mengingatkan saldo normal pengeluaran pembiayaan adalah di debit Kita bahas dulu transaksi pertama Dibentuk dana cadangan 100 juta Ayat jurnal finansialnya adalah Dana cadangan pada kas di kas daerah 100 juta Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya Pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada perubahan sal sebesar 100 juta Transaksi kedua Pemberian pinjaman kepada BUMD untuk menyokong kegiatan perusahaan Jurnal finansialnya adalah Di debit tagihan pinjaman kepada BUMD 75 juta Dan tagihan pinjaman ke PEMDA lainnya 80 juta Sedangkan di kredit kas di kas daerah 155 juta Sedangkan di jurnal pelaksanaan anggaran Di debit pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman kepada BUMD sebesar 75 juta Dan pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman kepada PEMDA lainnya 80 juta Dan di kredit perubahan sal 155 juta Transaksi ketiga adalah pembayaran utang jatuh tempo Jurnal finansialnya adalah Di debit utang dalam negeri sektor perbankan 180 juta Jurnal finansialnya adalah Jurnal finansialnya adalah penyertaan modal PEMDA pada kas di kas daerah 240 juta Sedangkan di jurnal pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada perubahan sal sebesar 240 juta Berikutnya transaksi kelima Provinsi X berinvestasi pada dana bergulir dan deposito Jurnal finansialnya adalah Di debit dana bergulir 80 juta dan deposito jangka panjang 70 juta Di kreditnya kas di kas daerah 150 juta Sedangkan di jurnal pelaksanaan anggaran Di debit pengeluaran pembiayaan pembentukan dana bergulir 80 juta Dan pengeluaran pembiayaan pembentukan deposito jangka panjang 70 juta Dan di kredit perubahan sal 150 juta Nah, segitu dulu pembahasan kita untuk akuntansi pembiayaan Sampai jumpa minggu depan dengan topik berbeda Bye! Sub indo by broth3rmax